Erlangga Beberkan Jasa Komunitas Sawit Ke Ekonomi RI Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan penguasaan pangsa pasar minyak sawit dunia oleh Indonesia telah mencapai 58 persen. Dalam hal ini Erlangga mengatakan seharusnya saat ini Indonesia menjadi price leader, bukan lagi price tagger. Ia menjelaskan sektor pertanian yang mencakup komunitas kelapa sawit juga turut andil dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal ini terlihat lewat kinerja ekspor pada kualifikasi kedua 2021 yang tercatat tumbuh tinggi yakni 31,78 persen, yang mana berarti kelapa sawit telah berkontribusi sebesar 13 persen terhadap ekspor non-migas Indonesia. Harga crude palm oil internasional juga terus mengalami kenaikan hingga mencapai 1.100 USD per MT. Kenaikan ini berdampak pada pembaiknya nilai tukar petani atau NTP lebih dari 103,4 dan sejalan dengan meningkatnya harga TPS yang berkisar 1.800 hingga 2.100 per kilogram. Lebih lanjut Erlangga menjelaskan industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. Menko Erlangga menjelaskan industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. Dengan kata lain, industri kelapa sawit merupakan sektor strategis baru perekonomian masyarakat yang perlu dikawal tidak hanya oleh pemerintah saja, namun oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu, pemerintah saat ini terus mengembangkan kebijakan yang mendorong domestic demand dari produk sawit. Antara lain melalui pengembangan biodiesel atau B30 sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Program B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kajah untuk sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida pada tahun 2020. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung program B30 pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO. Dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta kiloliter, komitmen pemerintah ini dapat menghemat devisa sebesar 8 miliar USD akibat dari berkurangnya impor solar. Selain itu, pada tahun 2021 ini, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan sebanyak 180 ribu hektare kelebun kelapa sawit milik petani. Upaya ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dengan umur tanaman tua yang produktivitasnya kurang dari 3 hingga 4 ton per hektare. Replanting dilakukan dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practices atau GAP, sehingga terjadi peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya secara optimal. Pemerintah juga berupaya meningkatkan keberterimaan minyak sawit Indonesia dengan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. ISPO menegaskan komitmen Indonesia dalam penurunan deforestasi dan emisi gas rumah kajah dari sektor kelapa sawit. Terkait dengan diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia, Erlangga mengatakan pemerintah serta stakeholder kelapa sawit Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan aksi diplomasi, advokasi, dan positif kempenj atau counter terhadap berbagai negatif kempenj yang ditujukan kepada minyak sawit Indonesia. Ia pun menjelaskan pemerintah terus mengembangkan penyaman persepsi dan narasi bersama terkait kelapa sawit Indonesia berdasarkan scientific evidence. Terima kasih telah menonton!